Selamat datang di youtube channel mytv Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum Sobat Pemburu Resep Di video kali ini yuk kita bikin jajanan Yang bisa dijadikan ide jualan sekaligus isian snack box Ini enak dan legit banget Yuk temenin saya dari awal sampai akhir Pertama-tama siapkan panci Kemudian masukkan 1 bungkus nutrijel coklat yang seberat 10 gram Ini harganya 2.500 rupiah Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Ini harganya 200 rupiah Lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir Ini harganya 1.000 rupiah Kemudian bahan-bahan keringnya ini diaduk-aduk Sambil mengaduk Untuk Sobat Pemburu Resep yang belum subscribe dan belum menyalakan lonceng Yuk subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Sobat Pemburu Resep tidak ketinggalan video-video terbaru di channel MyTV Setelah bahan keringnya sudah teraduk-aduk seperti ini Kemudian masukkan 1 bungkus kental manis coklat Ini harganya 1.200 rupiah Selanjutnya setelah dimasukkan kental manisnya Baru menyusul masukkan 500 ml air bersih Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dan tidak ada yang bergerindil atau menggumpal Berikutnya pindahkan ke atas kompor Nyalakan dengan api sedang Kemudian sambil terus diaduk-aduk tunggu sampai mendidih Untuk Sobat Pemburu Resep yang sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng Saya ucapkan terima kasih Semoga sehat selalu dan banyak rejeki ya Amin Berikutnya jika sudah mendidih Matikan kompor Lalu siapkan cup ukuran 100 ml Ini saya menyediakan 10 cup Harga cupnya masing-masing 50 rupiah Jadi totalnya 500 rupiah untuk 10 cup Kemudian setelah uap panasnya menghilang Baru masukkan puding coklatnya Seukuran setengah gelas cup ya Hanya setengahnya saja seperti ini Nah ini jadi 10 cup ya Kalau sudah seperti ini Baru kemudian siapkan 3 buah stroberi dan 1.4 buah mangga Ini yang dipakai hanya 3 buah stroberi dan 1.4 buah mangga ya Karena nanti akan dipotong kecil-kecil seperti ini Setiap cupnya nanti diisi 1.4 buah stroberi dan 3 dadu kecil mangga Nah ini stroberinya dipotong menjadi 4 Jadi kita hanya memakai 2.5 stroberi Nah seperti ini diisikan seperti ini setelah puding coklatnya Mengeras ya Kemudian sekarang siapkan panci Lalu masukkan 1 bungkus nutrijel leci Ini harganya 2.500 Beratnya hanya 10 gram saja ya Berikutnya masukkan 5 sendok makan gula pasir Ini seribu rupiah Kemudian diaduk-aduk Setelah nutrijel dan gulanya tercampur Baru masukkan 400 ml air bersih Selanjutnya diaduk-aduk kembali Agar tidak ada nutrijel dan gula pasir yang masih bergerindil atau menggumpal Nah setelah teraduk rata Kemudian pindahkan adonan ini ke atas kompor Sambil terus diaduk-aduk Tunggu sampai mendidih Ini gunakan api sedang ya Setelah mendidih Matikan kompornya Kemudian tunggu sampai uap panasnya menghilang Baru kemudian Masukkan Ke atas Jelly coklat dan Potongan buahnya Ini dimasukkan sampai penuh Cupnya Kemudian setelah semuanya Dimasukkan Puding leci Kemudian masukkan ke dalam kulkas Biar lebih seger ya Ini cantik banget Cocok untuk isian snack box Nah ini hasil akhirnya Pudingnya menempel satu sama lain Nah ini Modalnya tidak sampai 10.000 rupiah Jika dijual Per cupnya bisa 2.000 sampai 2.500 rupiah Disesuaikan dengan harga bahan baku di kota masing-masing ya Jika dijual 2.000 rupiah Jika dijual 2.000 rupiah saja Ini untungnya sudah 100% Ini enak banget Legit banget Seger Ini lumer di mulut Sobat pemburu resep Coba juga di rumah ya Oke terima kasih Sudah menemani saya Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati